Siapa sih yang gak suka konsumsi olahan unggas yang satu ini? Diolah jadi apapun juga sudah pasti, rasanya enak dan gurih. Karena tingginya permintaan daging ayam di masyarakat, kehadiran ayam broiler atau ayam peternak menjadi solusi akan kebutuhan konsumsi daging ayam di masyarakat. Selain murah, ukurannya pun lebih besar dibandingkan dengan ayam kampung, yang dikenal alot dengan ketebalan daging yang lebih sedikit. Nah, meski ayam broiler banyak dikonsumsi masyarakat, tapi ada banyak juga lho fakta mitos seputar ayam potong, seperti penyuntikan hormon dan juga bisa menyebabkan kanker. Nah, fakta mitos yang pertama, katanya ayam broiler adalah sumber protein yang sehat. Itu fakta atau mitos? Ya, mengenai ayam potong, apakah sumber protein yang sehat? Ya, betul sekali ini adalah fakta. Karena ayam mengandung komponen protein yang cukup tinggi, bahkan di dalam potongan daging, daging ayam per 100 gram ini mengandung protein sekitar 20% dan ini adalah salah satu pilihan sumber protein hewani yang baik bagi tubuh kita. Gule ayam, rica-rica, opor ayam, ayam goreng crispy, pepes ayam, atau apapun semuanya pasti enak dan lezat ya pemirsa, dijamin saat Anda makan daging ayam, porsi makan Anda pun akan semakin bertambah. Nah, bila makan daging ayam bikin ketagihan, hati-hati jangan sampai kolesterol meningkat, yang bisa membahayakan kondisi kesehatan. Nah, fakta atau mitos ya kalau daging ayam mengandung kolesterol tinggi? Ini menjadi fakta, ingat ya kalau Anda mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat besar dan monoton mengonsumsi hanya daging ayam. Ingat, tubuh kita memerlukan berbagai variasi nutrisi, yaitu gisi seimbang otomatis. Tadi yang saya katakan bahwa protein hewani yang kita perlukan ada baiknya berasal dari berbagai jenis hewan. Contohnya daging ayam, daging sapi, ikan, maupun putih telur. Selera makan setiap orang sudah pasti berbeda. Tapi soal konsumsi daging ayam, kayaknya semua orang pasti suka. Bagian dada, paha, atau sayap adalah potongan daging yang banyak dipilih. Ada yang memilih daging atau karena gurinya kulit di bagian sayap. Nah, meski menjadi bagian paling favorit, sayap ayam justru mengandung bahaya karena katanya bisa menyebabkan kanker. Itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah mitos. Kenapa demikian? Begini, sayap ayam kalau Anda cuma konsumsi sekali-sekali, ini tentunya tidak terlalu mempengaruhi kesehatan Anda. Kecuali kalau misalnya sayap ayam yang Anda konsumsi dalam jumlah yang rutin, atau mungkin sayap ayam ini diolah dengan cara digoreng, ada penambahan minyak, yang minyaknya kita kenal sebagai komponen minyak yang jenuh, tentunya ini pun yang akan menyumbangkan resiko terjadinya kanser. Untuk itu, jangan lupa seimbangkan gisi Anda tidak hanya dari konsumsi ayam, tentunya dari konsumsi antioksidan tinggi seperti sayur dan buah. Pemirsa, meski Anda telah menjaga pola makan, juga rutin melakukan aktivitas fisik. Baiknya Anda tetap puas pada, karena penyakit bisa saja dengan mudah menyerang, terutama bila kurang memperhatikan kebersihan. Anda bisa dengan mudah terserang bakteri E. coli. Bakteri yang hidup dalam usus manusia atau hewan ini bisa menyebabkan diara ringan, sakit perut, dan juga demam. Nah, betul nggak ya kalau bakteri E. coli juga banyak terdapat dalam ayam broiler? Ini sebenarnya adalah mitos. Tenang aja, mengapa demikian? Air kita, air yang biasanya kita konsumsi, bukan hanya ayam, air pun sebenarnya beresiko mengandung E. coli atau E. coli. Jadi, E. coli ini kalau sampai dikonsumsi oleh tubuh manusia, otomatis akan menimbulkan gangguan pencernaan. Salah satunya adalah diare. Untuk menghindari hal tersebut, jangan lupa, setiap akan mengolah daging ayam, lakukan pembersihan terlebih dahulu, kemudian olahlah sampai daging ini menjadi matang. Tanpa mirsa, kalau katanya ayam broiler bisa menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, bener nggak ya kalau ayam kampung justru lebih sehat dari ayam broiler? Ya, ini sebenarnya mitos. Kalau kita bandingkan per 100 gram A. daging ayam, antara ayam kampung maupun ayam broiler atau ayam potong, sebenarnya kandungan nutrisinya hampir sama. Jadi, tentu saja kalau dibedakan apakah lebih sehat ayam kampung, ini kembali lagi dengan bagaimana Anda merasa aman mengonsumsi apakah ayam kampung atau ayam potong. Pemirsa, agar Anda tetap bisa menikmati sedapnya olahan daging ayam broiler, perhatikan tips berikut ini ya. Buat Anda, sekedar tips untuk memilih daging ayam. Pada saat ingin memilih atau membeli daging ayam, pilihlah ayam yang secara penampakannya masih fresh tentunya. Lalu, salah satu alternatif yang lain, coba dipencet. Kalau daging ayamnya terasa padat, ini berarti pilihan daging ayam yang baik. Tetapi kalau memang saat dipencet kemudian mengeluarkan banyak air, sebaiknya segera ganti dengan ayam yang lain. Lalu, coba kalau seandainya bisa Anda cium, ayam yang segar tentunya tidak akan mengeluarkan aroma busuk yang kuat. Jadi, ini masih diperkirakan aman. Kalau Anda ada waktu, cobalah untuk meminta kepada penjual untuk menimbang. Perhatikan proporsinya. Kalau ayam sebesar ini, tentunya beratnya tidak akan sangat berat melebihi dari 1,5 kg. Jadi, bisa diperhatikan dari proporsinya. Begitu ini lebih berat, kemungkinan ayam ini bisa saja mengandung air yang banyak atau memang mengandung komponen-komponen yang membesarkan daging ayam dengan sat-sat yang tidak diharapkan. Lalu, terakhir, jangan lupa masaklah daging ayam sampai benar-benar matang. Gunakan bahan-bahan yang alami. Perlu diingat, kurangi penggunaan minyak yang banyak atau minyak yang mengandung lemak jenis. Oke, saya rasa bahan-bahan saya untuk membuat sup ayam hari ini sudah sangat komplit. Jadi, mari kita masak. Jadi, pasien yang dengan hipertensi, kalau dia tidak terkontrol, dalam jangka waktu panjang, dia akan meningkatkan kesikur kardiofaskuler. Sampai jumpa di video selanjutnya.